Sinyu Hari Serunda yang meninggal dunia pada Sabtu 13 Februari 2021 dini hari di rumah sakit Siloam Semanggi di usia 76 tahun. Ia meninggal dunia karena sakit. Jenasahnya tiba di Tanah Nyur Melambai pada Senin 15 Februari lalu dan langsung dibawa ke kediamannya di Kelurahan Winangun Manado. Sebagai seorang birokrat handal, sosok SHS telah mencetak sejumlah prestasi. Tidak hanya di Sulawesi Utara namun di taraf nasional bahkan internasional. Sejumlah toko daerah ini bahkan menyebutnya sebagai seorang birokrat yang paripurna dan komplit. Berduka cita teras kepergian dari Pak Sinyu Hari Serunda yang dimana kita bersama pernah menjadi wali kota Bitung. Pejabat Gubernur di Maluku dan Maluku Utara dan Maluku. Nah tentu ini menjadi kebahagiaan orang di Sulawesi Utara. Dan SIS itu yang kita tahu birokrat dari bawah cukup tentu dikenal dan termasuk juga seorang politik yang kandang. Jadi saya bisa sampaikan bahwa Pak Sinyu Hari Almarhum Sinyu Hari Serunda yang adalah sosok birokrat yang paripurna yang duduk di pemerintahan memimpin Provinsi Sulawesi Utara maupun pernah menjabat sebagai Irjen Depdakri. Selain itu terakhir sebagai duta besar dan berkuasa penuh untuk Filipina. Jadi Sulawesi Utara kehilangan seorang tokoh yang betul-betul yang paripurna. Saat meninggal dunia, SHS bahkan masih menjabat sebagai duta besar Republik Indonesia untuk Filipina. Sulawesi Utara dan Indonesia akan selalu mengenang sosok Sinyu Hari Serunda yang sebagai sosok besar yang berprestasi membawa harum nama daerah dan negara ini. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.